nah kita lihat disini guys guys ini induknya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar saudaraku semua semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita video kita pada kali ini bosku hari ini kita di rumah saja dan kali ini kita akan cek anakan burung kacer yang tangkaran kita guys sekarang alhamdulillah burung kacernya sudah apa di luar tangkaran ya sudah kita keluarkan karena kita sanggup kita kasih jangkrik di dalam tangkaran karena rame bukan tangkaran sejenis piari mini guys jadi disitu ada ayam hia sering netfisen ada ruwa-ruwa dan ada beberapa jenis burung lainnya dan karena kalau kita masukkan jangkrik ke situ bisa satu kiloan satu hari habis ludus guys jadi burung kacer tersebut kita keluarkan nah sebelum jauh kita lanjut disini saya mau memperkenalkan lagi bagi saudaraku semua yang baru bergabung yang mungkin belum tahu ini adalah serum ya super serum untuk burung guys nah maxwell super serum dari produk waxen nah ini sangat bagus diberikan untuk burung rawatan saudaraku semua baik untuk burung tangkaran burung rumahan burung lolohan ataupun burung kontesan guys karena ini serum sangat mengandung sangat banyak vitaminnya ini dia bisa kita lihat dan buat saudaraku semua mungkin burung-burung yang tangkarannya sudah lama tidak produksi coba dengan serum ini guys ya ini untuk menjaga kesehatan burung guys karena burung yang gacor itulah burung yang sehat burung yang sehat akan gacor guys jadi buat saudaraku semua sekali lagi maxwell super serum ini dia guys ini sangat bagus diberikan untuk burung rawatan guys baik untuk burung rumahan supaya gacor supaya tetap sehat dan cara pemberiannya cukup 2 tetes ke dalam cepuk minum diaduk lalu diberikan kepada burung kesayangan anda dan jangan lupa diganti setiap harinya guys untuk mendapatkan produk yang asli yang original cek di skripsi video abangku ya guys disini ada burung ruak-ruak ya sekarang sudah remaja burung ruak-ruaknya bisa kita lihat disini ini dia ini adalah burung ruak-ruak hasil tangkaran kita juga guys jinak bisa ditangkap nih guys jinak-jinak total nah guys disini ada burung hantu yang selalu tidur di siang hari ya bisa kita lihat itu udah buka pelan-pelan matanya denger suara kita ngomong ya tutup lagi matanya tuh tutup lagi matanya tuh kita coba semperin guys langsung buka matanya nah ini dia burung hantu burung hantu tanduknya kita coba beri dia makan juga guys kita beri jangkrik ya udah kita kejutkan jangan kita gak beri dia makan kita beri dia makan oke nah disini ada burung punai guys burung punai ya dua tapi satu lagi entah udah pergi kemana ya sebenarnya burung punai ini ada dua guys dua ekor ya nanti kalau apa dia balik kita akan sepil satu lagi nah ini ada perkututnya juga guys tuh kukurnya udah dua hari ini gak balik guys ya entah kemana pun dia perginya itu dia si kutilang lagi makan jambu dia merbahaya entah dimana itu ada burung kolibri guys itu burung liaran ya bukan rawatan tapi disini banyak burung kolibri seperti sokontong kolibri kelapa sepah raja disini banyak guys tuh kukurnya nah disini ada juga burung kecil ini entah burung apa burung cabai ini banyak guys datang kesini dan makan-makan buah disini makan buah jambu nah ini kututnya nih kututnya makan guys jangan entah pada kemana tadi ada dia disini tapi sekarang entah kemana terbangnya nah ini ditemenin burung gereja guys ini makan fur guys ya bukan makan biji ini makan fur tegukurnya makan fur burung gerejanya makan fur juga jadi ini burung gerejanya kalau dirawat tidak perlu dipurin lagi guys emang udah fur banyak disini biasanya banyak satu kawanan datang satu kawanan besar burung gereja tapi ini cuma satu datangnya oke kita lanjut lagi guys guys banyak dari sorak kita yang menanyakan bang burung langnya mana itu dia itu berantem tuh bertarung bertarung tuh tuh liaran tuh guys tuh yang liaran tuh nah ini punya kita guys oke 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 alap-alapnya yang menanyakan alap-alap sebenarnya sih ada kita di apa burung alap-alapnya di dalam videonya cuman mungkin suara kita belum habis menyimaknya sudah menanyakan mungkin terlalu rindu ya ini udah guys seperti di video kemarin banyak menanyakan burung lang padahal burung langnya ada di akhir-akhir video kan ada suara lawannya guys oke lah nah untuk apa langnya biar dia makan dulu itu guys itu guys lawannya tuh tuh lawannya silang nih guys entah lawannya pun entah pacarnya pun nah ini dia guys punainya ada dua ya itu satu lagi tuh itu lah burung punai oke guys sudah nampak ya dua-duanya sudah jelas ya nah ini dia burung punainya guys dua-duanya ini jantan dua-dua ini guys burung punainya jantan dua-dua cuma bulunya baru mutasi baru mutasi bulunya nah kita lihat disini guys anak-an burung kacernya ada tiga ya nah tiga anak kan udah mulai agak besar dia guys guys ini induknya ya wuh luar biasa guys induknya luar biasa ini induk betinanya nih hmm heee hmm cepat kali jalannya pun hmm ini guys induk betinanya nih ξ 抱 hmm main lagi tuh guys hehehe Luar biasa ya Betina ini luar biasa guys Gacor parah Ini ada rekan kita di Langsa Si Jong si Reja Ini sangat terpesona sama Indukan kacir nih guys Si Jong ini kawan saya nih pemain kacir Melihat kacir nih Sangat suka dia guys Katanya kalau ada anakannya nanti Dia mau satu guys Untuk dicoba Katanya Kita kutilang nih guys Nah Malah asik disini guys Di tempat Atum jangkrik ya Ini adalah atum jangkrik Tempat stop jangkrik kita guys Jangkriknya pun tak mau habis Jangkriknya mau habis nih Dia datang sendiri guys kesini Tuh ambil jangkriknya nih Itu induknya Dia tahu tempat lokasi tong jangkriknya guys Dia masuk dari sini nih Datang lagi dia Masuk cari jangkrik Masuk cari jangkrik Kalau kayak gini Ternak burung kan enak bos Ternak burung di alam ya Tanpa sangkar Di jangkrik dia Bawa Nah udah dikasihkan ya guys Setelah kita Jadi ini sarangnya Glodoknya disini nih guys Disini nih glodoknya Udah dikasih makannya dibawah tadi Kita coba cek Kita buka Glodoknya ya Kita lihat anaknya Ini dah guys Lebih jelas ya Lebih nampak Nah ini dia sudah Anaknya Sudah Anaknya ada tiga Sudah mulai agak Besaran sedikit Daripada video sebelumnya Ini dia Anaknya Nah Oke guys Jadi Sekarang kita gak menunggu induknya Balik lagi Karena induknya pun udah Beri dia makan barusan Entah kemana sudah terbangnya Karena saya pun ada Mau coba tes Mikat Apa namanya Burung mandar batu Jadi sekarang kita coba Mikat burung mandar batu guys Nah lain waktu insya Allah Lain waktu kita akan sambung lagi Video kacernya guys ya Nah ini dia yang 4 Nah oke guys sekarang kita langsung gerak ya Ini udah kita siapkan Burung mandar batunya Kita coba bawa Kita coba-coba ya Untuk burung ruak-ruak Kemarin sudah Dan sudah bisa kita dapat Poinnya Sekarang kita coba Burung mandar batu guys Sekarang kita langsung gerak Ke spotnya Nah guys kita sekarang Sudah tiba di spotnya ya Kita di area Pesawahan kecil ini aja Dan barusan sudah terdengar suaranya Barusan sudah terdengar suaranya Kita coba pasang di Sini aja guys Biar lebih jelas Terlihatnya ya Di pusawan ini Itu ada burung bleko Terbang Nah jadi guys Untuk burung kacernya Nanti lain waktu insya Allah Kita Buatkan video lagi ya Saat burung kajernya Meloloh anaknya Jadi untuk hari ini Kita coba Karena saya agak buru-buru Sedikit guys Ini kita udah ganti kostum Karena kalau memikat Lebih enak Maka baju yang kayak ginian guys Itu ada banyak orang Rentang jaring Saya rasa untuk Menghalau burung pipit guys Tuh Guys burungnya gak mau ya Mungkin saya rasa karena Rame ya Rame di sawah Nah anak juga jaga burung disini Nah burung bandaranya gak mau Berisik Nah sebenarnya cukup banyak guys Disini burung bandar batunya Banyak banget ya Nah disini juga ada yang Jaga burung guys Jadi burungnya gak mau Bandar batunya Nah mungkin lain waktu Kita bisa berjumpa kembali guys Baik kita pantau burung kacernya Ataupun kita coba tes Masang burung bandar batu Di spot yang lain Nah untuk sekarang Mungkin sampai sekian Perjumpaan kita pada kali ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat Salam seri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh